Intro Mitra nasa yang berbahagia, sekarang kita berada di lahan tanaman cabai rawit Ini di desa Ngawonggo, kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jawa Timur Di sini kami akan berbincang-bincang dengan pemilik lahan dalam ini Pak Sutris Cabai di sini sudah umur berapa Pak? 8 bulan 8 bulan Pak? Ya, setelah pakai ku nasa itu bunganya terlalu banyak, buahnya terlalu besar-besar Saya ambil buahnya yang merah itu ternyata gilap begitu Yang dibanding yang tidak pakai nasa itu tidak sempurna Pak Bapak memakai nasa mulai umur berapa Pak? Umur 7 bulan Udah umur 7 bulan? Ya, 7 bulan Sebelum memakai nasa kondisi tanamannya bagaimana Pak? Ya, agak jelek Sudah mengalami, sebelumnya sudah mengalami berapa kali petik Pak? 5 kali 5 kali petik ya? Tanaman yang jelek itu diperlakukan dengan nasa ya Pak? Dipakai nasa Dengan nasa ya? Dengan nasa Penyemprotnya apa saja Pak yang digunakan? Ya, ini nasa dengan pestona dengan hormonik Pak? Hormonik Pak? Untuk nasanya berapa tutup Pak? Untuk nasanya 3 tutup, tenggi yang kecil Tenggi yang kecil 12 liter Pak? Iya Terus hormoniknya? Hormoniknya 1 tutup Hormoniknya 1 tutup? Iya Untuk pestonanya berapa tutup? 1 tutup Pak 1 tutup? Hasil pembentikan pertama untuk 5 kali petik Total jumlahnya kira-kira berapa Pak? 750 7,5 guintal Pak ya? Iya Terus 5 kali petik setelah memakai nasa itu berapa guintal Pak? 12 guintal 12 guintal Jadi ada keuntungan 12 dikurangi 7,5 Pak ya? 4,5 guintal Pak ya? Terus sangat menguntungkan tidak Pak? Menguntungkan Menguntungkan Pak ya? Bisa menutup ongkos pembelian nasa tidak Pak? Iya Bisa Bisa Pak ya? Bisa Berdasarkan hasil panennya menurut pengepulnya bagaimana Pak? Bagus Memang lomboknya menghilat Terus itu yang lainnya itu kurang bagus Akhirnya punya saya untuk tutup semua dagangannya mereka itu Di sini sekarang setelah hadir Bapak penyeluh lapangan pertanian yang berada di Desa Ngawonggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang Sehat Timur Yang membawai kecamatan ini Mari kita dengarkan apa kata beliau mengenai tanaman cabai rawit Bapak Sutris ini Pak Sutris namanya ini mencoba Satu lahan kurang lebih ini luas keseluruhannya ini 900 atau 9000 meter persegi Dicoba ini kurang lebih 1000 meter persegi Dan untuk varitasnya ini lokal Pak Jadi sudah beberapa turunan Nah sebelum menggunakan nasa Ini saya lihat ini produsinya sangat minim Nah ini termasuk tanaman istilahnya dalam bidang pertanian Atau dalam istilah petani ini sudah tanaman track Ini termasuk pada pertumbuhan kedua Nah di sini setelah saya menggunakan Mungkin dari Pak Tris sendiri ini sudah mengakui Dan lingkungan petani ini sudah mengakui Kalau disemprot pakai hormonik sama nasa Ini kelihatannya dari pertumbuhan Dari pertumbuhan dari fisiknya ini cukup baik Terus yang kedua ini dari daun ini sudah kelihatan mulai hijau Nah dari pembentukan bunga maupun buah Ini banyak yang jadi Nah di sini bisa dilihat ya Pak Nah di sini ini sudah lebih dari 25 Nah ini satu tangkai ini Nah dalam arti ini sudah cabangnya ini sudah Untuk karena ini habis dipanen ya Pak Dipanen satu hari kemarin Nah ini 30 Kurang lebih 30 Ini ini yang sudah kelihatan sekian Ini masih bakalnya ini juga masih ada Terus ini bunga ini juga masih ada Dan di sini akhirnya saya bisa menyimpulkan Karena kandungan daripada Pok nasa maupun hormon ini ada Kandungan sitokini, jibrilin maupun auksin Nah di sini sangat besar fungsinya bagi tanaman Karena apa? Di situ saya lihat pembentukan kruvil-kruvil daun Bisa berjalan dengan sempurna Maupun sitomata dari daun ini bisa berjalan dengan sempurna Akhirnya penyerapan unsur hara dari tanaman ini Bisa optimal untuk pertumbuhan daripada tanaman Khususnya pada daun maupun buahnya Nah di sini akhirnya saya simpulkan Produksi nasa ini sangat baik Sangat luar biasa Untuk memberi solusi daripada peningkatan produksi bidang pertanian Nah di sini khususnya pada tanaman lombok Pertumbuhan ini sudah sangat baik Dan sangat luar biasa melihat dari buah maupun bunganya Terus kalau kita bandingkan ya Yang tidak pakai nasa mungkin sebelum pakai nasa Yang mana tadi sudah dicitakan oleh Pak Tris Kelihatannya ya sangat jauh berbeda Baik itu dari segi pertumbuhannya maupun tinggi tanaman Terus keadaan daunnya yang enggak begitu hijau Terus dari cabang-cabangnya juga enggak begitu banyak Terus dari buahnya juga enggak banyak Nah di sini saya simpulkan penggunaan nasa Ini istilahnya dalam arti membawa keberhasilan petani Dalam artinya bisa meningkatkan pendapatan per kapita Kepada petani khususnya di wilayah kecamatan Tajinan Demikian Pak Demikian tadi liputan kami dari PT. NASA Di Kota Naman Cabirawet Terima kasih Terima kasih Terima kasih